Benchmarking nilai-nilai dasar berakhlak pada perusahaan Gojek Indonesia. Gojek awalnya adalah perusahaan teknologi penyedia layanan transportasi online. Tapi kini, Gojek telah tumbuh menjadi mobile platform dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai macam pelayanan, mulai dari transportasi, logistik, pembayaran, layanan antar makanan dan belanja, hiburan, dan berbagai macam lainnya. Gojek memiliki tiga pilar sebagai nilai pokok perusahaan. Yang pertama adalah kecepatan, yang kedua adalah inovasi, yang ketiga adalah dampak sosial. Nilai berakhlak pada perusahaan Gojek. Beruntasi pelayanan, Gojek saat ini bukan lagi hanya sebagai penyedia layanan transportasi online, tetapi telah mencangkup banyak layanan lainnya. Gojek telah mampu menjadi solusi dan aplikasi yang dapat diandalkan dalam memahami dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan akuntabel. Komitmen perusahaan Gojek untuk selalu memperbaiki diri dan adaptif untuk cepat menyesuaikan dengan perubahan masyarakat, serta menghadapi tantangan yang berubah, dengan menambah banyak layanan baru yang mengundahkan pelanggan selaras dengan salah satu dari tiga pilar Gojek yaitu inovasi. Loyalitas perusahaan Gojek dibuktikan dengan adanya layanan pengaduan yang bisa langsung diakses dalam aplikasi. Selain itu, terdapat penilaian bagi setiap mitra drivernya. Hal ini demi meningkatkan kepercayaan masyarakat yang menciptakan hubungan yang kondisif antara perusahaan dan pengguna layanan. PT Bank Mandiri Perserlo TBK merupakan salah satu bank BUMN terbaik yang menyerahkan tata nilai sesuai dengan konfesium berakhlak. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan simpel. Melayani nasabah dengan lama, cekatan, serta dapat diandalkan. Keberhasilan Bank Mandiri tidak terlepas dari direksi serta pegawai yang akuntabel dan berkompeten. Di era digital ini, Bank Mandiri terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dalam menciptakan produk-produk baru sehingga mampu bersaing dengan bank-bank lain dalam menghadapi perubahan zaman. Lingkungan kerja yang kondisif, memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang memutuskan sehingga menciptakan kualiti yang harmonis, berkolaborasi dengan berbagai perusahaan lain contohnya berbagai market place di Indonesia. Di Bank Mandiri Perseret TBK, kita dapat melihat nilai-nilai ASN dan ahlak yang dapat kita implementasikan sebagai ASN. PT Pertamina merupakan badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang minyak dan gas. Sebagai perusahaan BUMN, PT Pertamina telah menjalankan tata nilai berakhlak yang meliputi berorientasi pelayanan, yaitu memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan dengan memberikan senyum salam sapa. Akuntable, menjaga ketersediaan minyak dan gas untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kompetensi, selalu meningkatkan kompetensi karyawan dengan melakukan pelatihan atau e-house training. Harmonis, menginisiasi program bertajuk Zero Assessment. Komitmen untuk mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif. Loyal, yaitu mempertahankan pelayanan terbaik untuk mempertahankan loyalitas pelanggan adaptif mengikuti perkembangan teknologi, salah satunya dengan menunjukkan aplikasi MyPertamina. Kolaboratif, yaitu bekerjasama dengan BUMN lainnya atau perusahaan internasional dalam mewujudkan net zero emission. PT Kereta Api Indonesia Persero PT KAI merupakan salah satu BUMN yang menyediakan, mengatur, dan mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia. PT KAI telah menerapkan nilai berahlah, yaitu PT KAI menerapkan program Sapa Pelanggan yang mewajibkan seluruh pegawai PT KAI untuk menunjukkan senyum, memberikan salam, dan menyapa setiap bertatap muka dengan pelanggan. PT KAI bertanggung jawab dalam menjaga data penumpang yang membeli tiket dan bertanggung jawab terhadap hal-hal yang dialami oleh penumpang saat menggunakan layanan kereta api. PT KAI memiliki pus diklat KAI yang telah memiliki izin resmi dari regulasi untuk menyelenggarakan diklat SDM KAI sehingga pegawai KAI memiliki kapabilitas sesuai bidang masing-masing dalam pelaksanaan tugas. PT KAI mewajibkan pegawainya tidak diskriminatif saat melayani pelanggan. PT KAI berpada meneguh pada penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam pelayanan maupun kepada pegawainya. PT KAI berinovasi agar pembelian tiket bisa dilakukan secara online yang mana mengikuti perkembangan teknologi yang serba digital. PT KAI melakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam mengembangkan transportasi di Jabodetabek. PT KAI berpada penerapan